Intro Bawasannya Banyak penggara-penggara yang ada di tempatan teorik yang tidak diselesaikan Khususnya perusahaan TKB Intro Dinas Tenaga Kerja bersama Serikat Buruh, FKUI, dan FBI Melakukan investigasi bersama ke PT KBM Setsukan Investigasi ini dilakukan berdasarkan surat perintah Bupati Brau Oharam Yang mana surat ini dikeluarkan Bupati menyusul adanya informasi dugaan Jika PT KBM Setsukan mencoba melakukan mobilisasi unitnya Sementara unit-unit tersebut digadang-gadang merupakan jaminan Pembayaran gaji dan pesangon ke ratusan karyawan Yang hingga saat ini memang belum dibayarkan Lalu bagaimana hasil investigasi di lapangan Apakah unit-unit PT KBM memang sudah dimobilisasi? Saudara, saksikan liputannya Jangan lupa untuk melakukan siemke yang telah menemukan Jangan lupa untuk melakukan ecosia Bersayakan tepung yang telah menikmati Jangan lupa untuk melakukan scene ayah tidak semua masuk, kan tidak segar ini kan juga ada pekerjaan yang ada di dalam juga ikut untuk mendampingi daripada kawan-kawan saya rasa sih biarlah mereka ini melihat karena mereka ini yang terjolimi pak mereka ini yang tidak terbayar haknya ya biar mereka yang tahu mana unitnya KBM ya mana yang bukan unitnya KBM nah artinya mereka yang menunjuk pada disnaker ini loh yang bukan punya KBM, ini yang punya KBM yang tahu persis kan adalah karyawan KBM tapi kalau perwakilan saja belum tentu dia tahu unitnya semua yang tahu kecuali kalau di dalam itu ada operasional mungkin kalau kawan-kawan masuk ke sana bisa saja tersetop di dalamnya tapi kalau kenyataan sekarang ini kan operasionalnya tidak lagi jalan artinya kita bisa bersama-sama masuk ke dalam perkara seperti itu pak daripada nanti ada orang yang tidak terima lagi seolah-olah kita mempermainkan mereka kemarin kita nyepati nurani, kita nyepati membantu kawan-kawan dari bupati ini kan secara tidak langsung perintah dari orang nomor satu yang ada di belau kalau kita pun mengabaikan daripada surat perintah ini berarti kan kita tidak menghormati beliau sebagai bupati beda mungkin tidak ada perintah secara langsung ini kan ada perintah secara langsung melalui surat mungkin seperti itu kalau kita pun tidak menjalankan perintah ini kan jadi siapa lagi yang harus kita ikutin siapa lagi yang harus kita dengar sedangkan orang nomor satu saja tidak didengar hari ini memang kita mau mempercayai alat apa ada penda cuma untuk masuk ke tambang kan ada aturan dari SDM izin KTT karena kemarin tadi pagi saya sudah usah dengan KTT dan KTT nya memang belum ada di kantor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah pada saat ini teman-teman serika juga dari pengurus dan guru juga sudah melihat secara langsung juga dari pengawas pertambangan pengawas penel kerja juga sudah masuk dan mungkin nanti akan dibacakan beberapa alat yang sudah masih ada di lokasi dan mudah-mudahan ini bisa sebagai penjamin lah sebelum dimuat dan hak-hak buruh bisa diselesaikan karena sudah beberapa bulan tidak ada kejelasan tentang hak-hak daripada pekerja karena kemarin sudah saya kirim bukti transfer dari PT Blum ke KBM sudah ada dan saya kirim ke Pak Abdi dan itu memang sudah ada cuma dari PT KBM saja yang belum bayar ke teman-teman buruh nah itu sebenarnya dari KBMnya sendiri yang belum memberikan kewajibannya kepada buruh nah jadi disedikinya susah kita ini di braw ini ya mudah-mudahan kalau di kontrak-kontrak itu sudah di-backlay sebenarnya pokoknya tambang lah itu jangan mengambil lagi dia ini karena bikin masalah nanti pindah lagi ke bulungan saya dengar bikin masalah lagi disana nah disini belum selesai dia sudah pindah lagi saya sendiri dan melalui dinas teman-teman HI teman-teman dinas dan kerja akan berusaha komunikasi terus dengan manajemen PT Blum maupun KBM supaya hak-hak buruh ini hak-hak serikat ini serikat buruh ini atau pekerjaan ini bisa dilaksanakan dan diwayar perlu juga saya saya sampaikan kemarin ada tiga surat yang ditantangin Bupati surat tentang Om Libus Law ke Kementerian Danai Kerjaan melalui Dirjen Ketanai Kerjaan kemudian surat yang ditantangin ditujuan ke Direktur KBM untuk tidak memindahkan alat itu surat langsung dari Bupati sudah ditantangin juga sama surat yang kita kunjung ke lapangan ini jadi ada tiga surat yang sudah kami buat untuk mengawal teman-teman pekerjaan atau buruh ini sebagai usaha dari Dinas Tanah Kerja sudah maksimal sudah sudah menjadi tersetatan juga teman-teman buruh mungkin secara bergibit memantau tapi jangan mantau masuk mungkin ada orang dalam untuk komunikasi bagaimana alat masih utuh atau masih belum bergerak atau masih ada jangan-jangan hilang satu nah itu yang perlu dipantau saya prihatin sama kasus PTKP ini sebenarnya upaya kita dari di Senaker baik di Senaker Kabupaten Turau maupun di Senaker Provinsi sudah macam-macam kita lakukan namun memang perusahaan kita ada etika baik untuk melakukan untuk menguntahati aturan ketenari kerjaan nah sehingga ini adalah langkah terakhir kita salah satunya adalah menahan unitnya sebagai jaminan sebenarnya tidak ada etika baik tidak ada etika telek daripada teman-teman itu ditahan adalah hanya untuk jaminan karena pengalaman di sukan ini ada beberapa perusahaan yang lalu itu itu hilang tiba-tiba nah ini inilah mungkin teman-teman mereka ini mungkin perlu diketahui oleh masyarakat juga oleh pemerintah atau aparat bahwa ditahannya ini hanya untuk jaminan takutnya perusahaan lari ini pun dijaminkan karena ada hak karyawan yang belum dibayar nah hak karyawan kenapa kita perlihatin pelanggaran ini adalah pelanggaran normati hak dasar karyawan upah tidak dibayar jadi kalau saya istilahkan biasa supaya mudah memahami istilah dalam perusahaan itu kita istilahkan dalam rumah tangga ya manajemen itu pengusaha itu adalah bapak karyawan itu adalah anak satu rumah jadi satu rumah ya sebenarnya ketika anak minta dibelikan susu ketika karyawan menuntut hak normatif ketika anak minta dibelikan susu ketika anak minta dibayarkan sekolahnya pengusaha bapak tidak bisa bilang kita ini lagi susah itu kebutuhan dasar mau susah mau apa wajib itu dibelikan susunya dibelikan nasinya dibayarkan sekolahnya kecuali ketika anak minta sama bapaknya pak saya tolong-tolong dibelikan sepeda baru bapak bilang oh nak kita ini lagi susah tolong dipahami jadi ya ini adalah hak dasar hak normatif yang dituntut tidak ada alasan mengatakan perusahaan lagi susah berapa tahun sudah PT KBM disukar berapa keuntungannya masa cuma susah berapa berapa bulan sudah tidak bisa mem-backup ini hak normatif kami juga tetap semua sampai Bupati memerintahkan mempercukip agar hal ini dilakukan oleh perusahaan saya rasa teman-teman juga sepakat begitu dibayar alat dilepas ya kan ya kan berita acara kesepakatan bersama pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan 3 tahun 2020 telah dilakukan investigasi bersama di PT KBM Said Sukan berdasarkan surat Bupati nomor 560-131 titik 4 KSK tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan investigasi di lapangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut unit KBM Said Sukan masih berada di tambang PT BUM lokasi keberadaan unit berada dekat dengan sungai yang memungkinkan dapat dilakukan mobilisasi secara sepihak meski kunci dalam penguasaan dosan Kepala Kampung namun 2 eksaplator masih bisa beroperasi yaitu unit dosan nomor lambung 32 dan unit Hyundai 04 ada pun unit-unit yang ditemukan dalam lokasi terdiri dari 1 5 unit roda 12 IFEKO nomor lambung 93 94 44 42 dan 43 2 6 unit 10 roda nomor lambung 86 85 84 77 88 87 3 3 unit IFEKO roda 10 nomor lambung 74 76 36 4 1 unit PC 320 D CAT nomor lambung 05 dan 3 unit dosan 500 nomor lambung 31 25 08 5 1 unit Kormatsu PC 200 nomor lambung 01 6 3 unit ADT nomor lambung 230 04 7 1 unit dosan D85 Komatsu 8 1 unit WT nomor lambung 01 dengan nomor surat 506 garing 131 titik 4 titik KSK perihal himbawan untuk tidak melakukan perpindahan alat atau unit sehubungan dengan permasalahan PTKBM yang belum selesai antara pihak pekerja atau buruh dengan PTKBM Setsukan yang belum jelas penyelesaiannya kami menghimbau kepada PTKBM Setsukan agar jangan terlebih dahulu melakukan perpindahan atau mengeluarkan beberapa unit atau alat yang berada di wilayah kerja PTKBM Setsukan dikarenakan disinyalir berdasarkan laporan dan keterangan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh PKFBI PTKBM dan PKFKW KSBI KSBSI PTKBM pada saat terapat pertemuan hari Senin tanggal 2 Maret 2020 di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transfigurasi Kabupaten Berau ada beberapa alat unit yang sudah berangsur-angsur dikeluarkan dari wilayah PTKBM Setsukan kurang lebih 6 unit adapun himbawan ini kami sampaikan dikarenakan masih belum terselesaikannya apa yang menjadi hak para pekerja atau buruh termasuk masalah gaji dan pesangon agar dapat terkomunikasikan dengan baik dengan tetap menjaga situasi dan kondisi daerah yang kondusif berau news.com media online disini kau dapat berita aktual dan terpercaya berau news.com media online selalu membangun lewat berita informasi terpercaya terima kasih 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 terima kasih